Musik Pelayanan orientasi sekolah itu merupakan bagian utuh, bagian penting dari sebuah proses pembelajaran kalian di sekolah yang baru ini. LOS itu merupakan proses inisiasi, proses bagaimana kalian nanti akan masuk secara utuh di komunitas dan baru, yaitu sekolah kita tercinta SMA Katolik Sinrui. Musik Kalian sudah mulai mencicipi perkenalan dengan Bapak Ibu Guru kalian, mengenal suasana lingkungan sekolah kalian, maka kalian akan masuk lebih jauh lagi, akan masuk lebih dalam lagi bagaimana karakter, bagaimana ciri-ciri, bagaimana budaya sekolah yang akan kalian kumuli selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Sehingga kalian bisa semakin jatuh cinta kepada sekolah ini. Pelayanan orientasi siswa bukan kesempatan bagi kakak-kakak kelas untuk melakukan kekerasan kepada kalian. Itu bukan budaya sinrui. Kalian memainkan masuk ke budaya dan kultur baru, yakni budaya dan kultur SMA Katolik Sinrui. Kalian sudah diajak untuk bisa mengenal lebih dalam sekolah kalian ini. Kalian juga diberi kesempatan untuk menunjukkan potensi kalian, talenta-talenta kalian. Karena Sinrui tidak hanya mengajak kalian nanti untuk menjadi orang-orang yang hebat dalam pelajaran, tetapi juga akan dikembangkan potensi-potensi yang kalian miliki. Tunjukkanlah karakter kalian yang sesungguhnya, tunjukkanlah potensi-potensi luar biasa yang kalian miliki, dan kembangkanlah potensi-potensi itu, sehingga kalian sungguh-sungguh akan tumbuh, berkembang secara luar biasa selama belajar di sekolah ini. Selamat memasuki masa orientasi sekolah, dan selama juga kalian akan secara resmi diterima sebagai anggota penuh komunitas pendidikan SMA Katolik Sinrui Surabaya. Mengapa Ibu Lani mempercayakan putra-putrinya kepada Sinrui I? Pertama, karena merupakan sekolah favorit, terbaik, swasta, sesuara gaya. Terus pendidikannya memangnya bermutu, disiplin. Bulani mendengar bagaimana anak-anak ini sekarang kita ajak untuk juga kegiatan-kegiatan sosial, SSW, exposure, dan sebagainya. Bagaimana pendapat Ibu Lani mengenai hal-hal ini pada anak Ibu? Kalau menurut saya bagus ya, Romo ya. Soalnya sekarang banyak orang-orang miskin, banyak-banyak daerah-daerah terpencil pendidikannya itu kurang sama sekali, bahkan tidak ada yang tidak berpendidikan. Jadi, ini kan sekolah favorit. Kebanyakan orang-orang yang menengah ke atas lah yang sekolah di sini. Dan orang menengah ke atas kebanyakan untuk kegiatan sosial itu kurang. Jadi, menurut saya, baguslah anak-anak diajak seperti itu. Untuk siswa-siswa SMA Kasin Louis I ya, di mana sudah secara bertahun-tahun terbentuknya sekolah ini, akhirnya persepsi bahwa sekolah ini eksklusif, mayoritas siswa dari kalangan kelas menengah dan atas, saya kira untuk membentuk budaya sekolah itu tidak mudah. Karena kalau sudah terbentuk seperti ini, itu gaya hidup anak-anak menjadi menengah dan atas, borju ya. Sehingga pemahaman dan budaya yang seperti ini, bisa berbahaya kalau menurut saya. bahwa hidup itu bukan hanya kemewahan dan kenyamanan-kenyamanan, tetapi juga ada banyak hal lain yang bisa memperkaya hidup seorang anak. Bahwa hidup itu bukan hanya pesta-pesta 17 tahunan. Dan ini yang saya kira sudah menjadi budaya, mungkin bukan hanya di SMA Sin Louis I saja, tapi di banyak SMA yang middle-up di Surabaya. setiap akhir pekan anak-anak itu pesta 17 tahun. Dari temannya ke temannya ke temannya, dan itu kemewaan-kemewaan yang tampil di situ. Itu sudah membentuk budaya sekolah. Saya tidak tahu seberapa para kepala sekolah dan guru mengetahui hal ini. Karena dari beberapa pesta yang kami sendiri juga hadiri, karena sebagai anak teman atau famili, itu biasanya siswa tidak mengundang para guru. Sehingga mungkin guru dan kepala sekolah tidak tahu, tetapi kemewahannya luar biasa yang kami saksikan. Saya kira itu hak setiap orang tua untuk memberikan kesenangan. Saya katakan kesenangan ya. Mungkin masih belum pada titik kebahagiaan, kesenangan kepada anak-anaknya, itu hak mereka. Namun juga perlu ada keseimbangan buat hidup anak-anak ini. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!